Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinalo Channel guys Bagaimana kabarnya teman teman Semoga tetap diberikan kesehatan Dan tetap dalam lindungannya Amin amin Baik teman teman Untuk video kali ini Aku baru saja selesai renovasi Warung kedai kopi aku Atau warung kopi aku Yang di belakang ini ya teman teman Jadi ada beberapa Yang aku renovasi Kemarin kemarin ini dan mudah mudahan Ini juga bisa menjadikan Inspirasi tambahan buat kalian Yang ingin buka usaha warung kopi Atau kedai kopi Buat kalian yang mungkin baru nemuin channel ini Silahkan bergabung Dengan cara klik tombol subscribe Di bawah ini ya Karena di channel ini Aku akan terus berbagi Atau sharing Seputar dunia bisnis Apapun itu ya teman teman Bisa warung kopi dan sebagainya Seputar dunia bisnis Yang mungkin juga kalian bisa ikuti Di rumah ya teman teman So tanpa lama lama Simak terus videonya Jadi ini ya teman teman Kalau teman teman itu bisa lihat Video aku yang sebelumnya Mungkin tau desain dari Warung kopi atau kedai kopi aku ini Ini tanpa dari depan Pojok depan sebelah kanan Seperti ini Nah langsung saja teman teman Untuk yang dari sini Ini gak ada yang aku renov Cuma bunga tempat bunga ini Aku kasih turun ya teman teman Biar luasa lebih luas lagi Cuma ini timba Gak dipakai sih sebenarnya Teman teman gak sempet Jadi ini tempat sampah Buat yang ngopi Ngopi atau yang jajan Barangkali ada sampah Bisa dibuang disini guys Jadi untuk yang disini Gak ada perubahan teman teman Masih tetap Dan juga salon itu harus tetap ada ya Teman teman Kalau teman teman itu Buka usaha warung kopi Karena Orang ketika ngopi Pasti butuh Nuansa yang tenang Jadi perlu adanya salon Kayak gitu guys Terus lampu lampu tetap ya Teman teman gak ada perubahan Dan disini Untuk Menu Tempat menu Angkringan Ini belum sempet Aku baru buka ya Teman teman Jadi belum lengkap Cuma ini yang Sisa kemarin Belum sempet Nusukin lagi yang lain Gak apa-apa Ini aku sempetin dulu Buat video Buat kalian yang mungkin Baru buka Atau ingin buka usaha Warung kopi ya guys Biar tau desainnya seperti apa Yang jelas harus ada Mini bar Kayak gini ya Jadi tempat pelayanan Ini harus ada teman teman Ini juga gak ada Perubahan Disini Masih tetap Nah ini ya Teman teman Untuk yang Ada perubahan Ini di bagian depan Guys ya Ini Aku Kesampingkan lagi Jadi setengah Dari bambu yang tengah Ini setengah Teman teman Dan disini Semuanya Ini khusus untuk bar Alhamdulillah Kemarin aku beli ini Teman teman Belum sempet Aku review Ini mesin Mesin apakah Seller Untuk teman teman itu Yang ada menu SS ya Boba dan sebagainya Itu bisa Kayak gitu Jadi ini ya Teman teman Untuk yang Terbaru dari aku Ini masih belum sempet Renov 100% Tapi ini sudah Sesuai dengan Fungsinya Teman teman Ini aku cetakin Banner yang disini Jadi disini Ini khusus untuk Menu es Disini ya Teman teman Ini tempatnya Es Aku taruh disini Ini juga Ada es gulanya Ini dibuat Nanti ada Es campur Sejenis es campur Cuma namanya Beda Tapi ya sejenis itulah Teman teman Namanya es pujasera Dan disini Aku sengaja Kasih ginian Teman teman Aku sengaja Kasih plastik Kayak gini Untuk Kenapa Karena ini minuman Jadi Perlu higienis Selain itu Juga untuk Menutup Kalau cuaca Lagi hujan Dan juga Apa itu Yang juga panas Nah Jadi teman teman Yang bertanya-tanya Bagaimana cara Nutupnya Ya kayak gitu ya guys Disini juga Tertutup Dan ini aku gulung ya Teman teman Nah disini Ini bisa Ketika aku lepas Ini langsung Tertutup Langsung ngebawah Kesini guys ya Disini juga ada Tempat sampah Untuk pelayanan es Aku taruh disini Ini tetap juga Teman teman Aku disana Alhamdulillah Penghijauanku berhasil Sampai kayak hutan Ini guys ya Wah itu Kayak hutan Jadi ini untuk Apa Menu penghijauan Disini guys Bukan menu Nuansa penghijauan Nah dan disini juga es Tetap ya Teman teman Tetap Jadi disini teman teman Ada penambahan Jadinya Ruangnya ini Agak sempit sih Tapi ini cukup Untuk lewat Dua orang Karena barangkali Istri juga Bantuin Pasti Ya Pas Gitu lah Teman teman Jadi ini ya Teman teman Ini kalau tampak Dari dalam Untuk pelayanannya Aku taruh disini Ini khusus es Sekarang teman teman Alhamdulillah Ada penambahan ya Ada Pengembangan sedikit Dan Ini Dicolokinya Kesini guys Ini aku taruh Di atas Nah kayak gitu guys Dan lampu lampu ini harus terang Disini kenapa aku ganti yang putih Karena Aku kalau membakar ini Perlu Anu ya Teman teman Perlu Perlu terang Kayak gitu Bukan gak terlalu Estetik Nah Ini tetap Disini teman teman Untuk Anunya apa Tempat membakarannya Tetap Dan untuk Menu sate Aku taruh disini Dan ini Untuk bumbunya Teman teman Dan ini untuk olesnya Aku taruh disini Jadi Berdekatan dengan Ini guys Berdekatan dengan es Kayak gitu Untuk di dalam Ini tetap Alhamdulillah Juga kemarin Baru sempat beli ini guys Ini untuk Ngangetin Karena disini Aku jualan Menu Pentol Pentol Pedas Ya Namanya disini Pentol granat guys Ini banyak sekali Peminatnya yang Sempat aku Videoin kemarin Bisa teman teman Yang dikuti Dan aku juga Jualan frozen Yang ini teman teman Oh baunya Mantap Dan disini juga Ada tau waliknya Dan persiapan Persiapan Disini ada es buah Teman teman Ini Campuran es Puja seranya Ya sejenis es campur Kayak gitu ya Teman teman Dan disini Tempat Pengadukan Air yang aku Taruh disini Nah jadi itu ya Teman teman Untuk review kali ini Apa Untuk inspirasi Desain Warung kopi Atau kedai kopi Aku Di rumah Nah disini Ada di tengah Tengah desa guys Tidak di pinggir jalan Bisa teman teman Lihat Di belakang disana Perkampungan semua Teman teman Nah disana tempat parkir Jadi masuk ganggang Rumahku guys Gak apa-apa Tapi yang penting Cara pemasaran kita Kalau tau Insya Allah Dimanapun kita tempat jualan Insya Allah Pasti ada pembeli guys Kalau kita tau pemasaran ya Nah itu ya Teman teman Cukup sampai disini dulu Dan semoga bermanfaat Yang sudah menonton video aku Barangkali buat teman teman Ada yang ingin ditanyakan Silahkan saja tulis di kolom komentar Barangkali nanti aku bisa menjawab Aku akan jawab Dan barangkali belum bisa Nanti aku akan belajar Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye bye